Intro 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 Hai, sang baik ne sama ne Manapsuramaka Manasuramaka Selamat datang di channel kebedaima Terima kasih Udah setia menonton Vlog Ini Video ini Aku Ulang kembali, ini video Terviral Di vlogku, dengan 3,8 juta view Itu luar biasa dalam waktu Hanya 6 bulan Nah, itu luar biasa Aku mau Nggak setahut Selama video ini di upload 6 bulan yang lalu Banyak Komentar Sangat banyak komentar Sampai berapa ribu Dengan Like Dan Unlike Yang luar biasa Gitu ya Jadi respon Atas video ini Paling banyak Mungkin karnavinyu juga paling banyak ya Hai, sang baik ne sama ne Manasuramaka Kali ini aku ada di Pasar Bolu Jadi di Pasar Bolu ini Aku mau Perlihatkan Pasar Babi Jadi disini Selain ada Pasar Kerbau Disini juga ada Pasar Babi Nah Ternyata Babi itu bukan Cuma Satu jenis Bukan cuma satu jenis Tapi ada berbagai macam jenis Nah, aku mau lihat Jenis-jenisnya Terus harganya Mana yang paling murah Dan yang paling mahal Kayak gitu Ikutin ya Pasar Bolu Pasar Bolu memang terkenal Pasar tradisional terbesar Dan terlengkap Di Toraja Disini Kamu bisa belanja Berbagai kebutuhan dapur Peralatan kebun dan rumah Pakaian Obat-obat tradisional Juga ada disini Dan Yang paling menarik adalah Pasar Hewan Kalau udah banyak yang eksplor Ke pasar kerbaunya Yang membuat mata Tak bisa berkedip Hahaha Ternyata Ada Pasar Babi juga Yang tentu Menjadi tujuan Para pembeli datang Ke Pasar Bolu Disini ada ribuan ekor babi Yang siap disambut Para pembeli Wow Nah Sekarang sudah ada di Pasar Babi Terbesar yang ada di Toraja Nah disini Ada sekitar 20 kandang Babi Ada sekitar Seribu ekor Yang ada disini Ternyata Dia Penentuan harga Terus Namanya itu Tergantung Ukurannya Jadi Kalau mengenai Ukurannya Apa Contohnya Kayak sang Dapa gitu Berarti dia harga 19-12 juta Kayak gitu Nah berbeda dengan Tedong Terbau Yang jadi tentu kan Mulai dari Warna kulit Sama tanggu Kayak gitu Kalau disini mengenai Ukurannya Sama panjang Taringnya Eits Sebelum nonton lebih lanjut Subscribe dulu ya Udah siap? Tamalemo Untuk sampai disini Kamu hanya butuh waktu 5 menit Dari pusat kota rante Pao ya Saat tiba di pasar Bolu Kamu belok kiri Sebelum pintu terminal Bolu Kalau udah transaksi kayak gini Berarti babi udah siap dibawa sama pembeli Dan ada tukang ojek babi yang siap terima orderan nih Hehehe Ternyata babinya disini tuh rajin mandi Jadi setiap Kandang-kandang kayak gitu Sudah disediain Bak mandi sendiri Kayak gitu Jadi setiap hari Pagi sore Dia mandi Seru deh Jadi jenis babi disini Tergantung dari ukuran tubuhnya Harga paling murah disini Jenis babi mapiak Yang dapat dibeli seharga 1,8 juta rupiah Jenis ukuran 2 susu itu Harganya 2 juta rupiah Sedangkan di jenis ukuran Mapolo Seharga 3 juta rupiah Jenis ukuran sang siku Seharga 4 juta Hingga 5 juta rupiah Nah kalau di jenis ukuran sang pala itu Harganya 7 sampai 8 juta rupiah Jenis ukuran sang dapa Seharga 9 sampai 12 juta rupiah Nah habis itu Mulai harga 13 juta Sampai 35 juta rupiah Tergantung panjang taringnya lagi Waduh Keren banget ya Jadi gimana Kamu mau beli yang jenis ukuran apa nih? Nah kalau yang ini Harga 14 juta Kayak ini dia yang paling mahal disini Taringnya udah panjang Kayak gini 2 Ini juga panjang Jadi karena dia udah badannya besar Terus mungkin sekitar udah 2 tahun hidupnya Masa hidupnya kayak gitu Jadi dia udah malas bergerak kayak gitu Jadi pergerakannya hanya pas makan Oh ya hampir lupa Aku mau ngenalin nih Ternyata disini juga ada baby bule Namanya Salempang Tiga berapa om? 3.800.000 atau 4 juta 4 juta Namanya ada namanya? Ini? Iya Ini namanya Salempang Salempang Ini kan Kak Esar untuk Salempang bikin saya Dia punya kantor ya Bikin Salempang Bila pasti raja tau Ada balang, ada loreng, ada Salempang Semoga videoku bermanfaat buat kamu ya Jangan lupa tinggalin komennya Kursus Manga Nah memang di video ini banyak banget yang Pertanyaan agak menyinggung agama gitu ya Agama, sentimen terhadap ras Kayak gitu Tapi sebenernya Yang aku mau bahas di video itu tuh Gak ada hubungannya sama sekali dengan agama Suku dan apapun Itu menyangkut pengetahuan aja Seperti apa sih pasar babi Dan apa aja yang ada di Pasar babi Jenis-jenisnya Jadi sebenernya itu pengetahuan umum Yang gak perlu Dihubung-hubungkan sama hal-hal yang sensitif gitu ya Tapi terimakasih banyak atas respon kalian semua Sampai mencapai 3,8 juta view Sampai hari ini Nah sebenernya aku mau Justru dari view-nya yang paling banyak ini Aku pengen ngembangin lagi Pengetahuan yang mungkin selama ini Banyak yang gak tau tentang babi Cuma karena sekarang lagi pandemi covid-19 Jadi kita di rumah aja Tapi nanti setelah udah mulai ini Aman Aku akan lebih banyak mengupload video Mengenai pengetahuan tentang babi Seperti apa peternakannya Jadi gak ada yang terlalu gimana gitu Hehehe Iya Makasih ya Bersambung Bersambung Kepang 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 Terima kasih telah menonton